Kampanye Militer Tabaristan Wafatnya Amirul Muqminin Umar bin Khotok memantik pemberontakan di berbagai penjuru Persia. Khalifah Usman bin Affan mengawali masa kepemimpinannya dengan serangkaian kampanye militer lanjutan. Tabaristan, provinsi yang ditaklukkan oleh kontingen Swaid bin Muqrin setelah kampanye militer di kawasan Rai. Pasca pertempuran menentukan di Isfahan, pasukan muslim melanjutkan ofensivitasnya di kawasan Rai. Kontingen yang dipimpin Noaim bin Muqrin berhasil menjatuhkan Rai tanpa perlawanan yang berarti. Ofensivitas berlanjut ke Tabaristan, Noaim mengirimkan kontingen yang dipimpin Swaid bin Muqrin. Kota demi kota berhasil dijatuhkan oleh kontingen Swaid. Kota Amul menjadi kota terakhir yang menyerah dan sekaligus mengakhiri pemerintahan sesanit atas provinsi Tabaristan. Dan di masa awal kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan, Tabaristan kembali bergejolak. Gubernur Kufah Sa'ad bin Al-As langsung mendapatkan instruksi dari Madinah untuk mengatasi pemerintahan Tabaristan. Para depasukan muslim berkekuatan 80 ribu personil bergerak dari Kufah langsung dibawah kepemimpinan Sa'ad bin Al-As. Dalam kontingen tersebut terdapat beberapa perwira yang juga sahabat Rasulullah. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar bin Al-As, dan Huzaifah Al-Yaman. Target pertama adalah Qumas. Ketika pasukan dari Kufah datang, Qumas tidak dalam kondisi siap tempur. Qumas menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Para penduduknya bersedia membayar upeti tahunan. Kampanye militer kemudian berlanjut ke Jurijan. Sempat terjadi perlawanan, namun tidak begitu berarti oleh beberapa unit pasukan Sasani. Sa'ad menerima tawaran perdamaian para penduduk Jurijan dengan syarat pembayaran 20 lah dirham serta upeti tahunan. Pergerakan berlanjut ke Tamisa, kota yang berada di tepian Kaspia. Tamisa memiliki benteng-benteng pertahanan yang kokoh. Pertahanan benteng diperkuat dengan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Tamisa cukup percaya diri dengan menantang pertempuran di luar kota. Tidak sempat terjadi pengepungan, pertempuran terbuka pecah di luar kota. Korban-korban berjatuhan dengan cepat di kedua belah pihak. Strategi ofensif Persia berhasil menekan posisi pasukan muslim dari posisinya semula. Sa'ad bin al-A'as tidak mengizinkan Persia mendikti jalannya pertempuran, agresivitas pasukannya ditingkatkan dan berhasil menekan balik. Karena menderita korban jiwa yang terlalu besar, Persia mundur ke dalam benteng. Setelah kehilangan sebagian besar personilnya, Persia akhirnya memilih menyerah. Tamisa, kota pesisir Kaspia itu kembali di bawah penguasaan pasukan muslim. Setelah Tamisa benar-benar dalam kendali, Sa'ad mengarahkan pasukannya ke Gilai. Pergerakan pasukan muslim mencapai pelosok Tabaristan, yang bahkan belum ditaklukkan pada masa Amirul Muqminin Umar bin Khotob. Di perbatasan Tabaristan dan Hurosan, Sa'ad menghentikan kampanye militernya. Sa'ad bin al-A'as kembali ke Kufa setelah memastikan Tabaristan memiliki penjagaan yang memadai. Tahun ke-30 Ijeriah atau kisaran 650 Masei, stabilitas politik dan keamanan Provinsi Tabaristan berhasil dipulihkan. Terima kasih telah menonton!